Intro Banyak wisatawan berbondong-bondong mencari spot-spot wisata hits dan menarik. Banyak pula tempat spot menarik untuk menikmati senjah seperti di pantai, bukit, maupun di puncak gunung. Nah, kali ini aku lebih memilih untuk menikmati senjah di Pantai Kalangana, tepatnya di buton selatan Sulawesi Tenggara. Pantai Kalangana salah satu alternatif yang menajubkan untuk menikmati senjah. Nama Kalangana mungkin masih tergolong asing dan belum terkenal seperti objek wisata yang lain. Kalangana merupakan nama dari gunung yang berarti puncak yang tinggi, berasal dari bahasa buton. Dan tepatnya, di bawah kaki gunung Kalangana ada sebuah kampung yang disebut Kalangana, di mana mayoritas penduduk setempat menggantungkan harapan hidupnya pada hasil laut, seperti budidaya agar-agar rumput laut, Gracilia SP. Di sini, aku bisa melihat dan menyaksikan langsung proses budidaya dan panen agar-agar rumput laut yang dikenal dengan Gracilia SP, sambil menunggu sang senjah kembali ke peraduannya dan dari siang berganti malam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman hayati laut dunia, di antaranya adalah rumput laut atau alga. Di antara rumput laut yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah Gracilia SP. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membudidayakan rumput laut, yakni terlindung dari ombak yang kuat dan suhu udara berkisar 25-280 Celcius. Metode membudidayakan rumput laut di lautan ada tiga cara, yaitu rakit apung, lepas dasar, dan metode garis panjang. Metode yang digunakan di kalangannya yaitu metode rakit apung, yang biasanya digunakan pada perairan yang berkarang, sehingga penanamannya menggunakan bambu atau kayu. Terima kasih telah menonton! 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 Di petualangan selanjutnya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!